Tanpa terasa kita sudah berada atau kita sudah melewati dua per tiga Ramadan. Dan di hadapan kita ada hari-hari yang mulia. Di hadapan kita ada malam-malam yang sangat spesial. Malam-malam terbaik di Ramadan. Malam-malam yang disikapi oleh Rasulullah SAW dengan cara yang berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau RA. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh malam terakhir. Dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Di hari-hari yang lain. Dan di malam-malam yang lain. Rasulullah SAW disampaikan oleh Aisyah RA. Di sepuluh malam terakhir di Ramadan. Beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau. Simbol dari kesungguhan. Simbol dari menghindari hal-hal yang mubah. Simbol dari menghindari hubungan suami istri. Kerana beliau terbiasa beriktikaf. Di sepuluh malam terakhir. Dan kita tahu tuntunan dalam beriktikaf. Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kalian berhubungan intim dengan istri kalian. Sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau. Sebagai simbol bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan sepuluh malam terakhir. Dan beliau menghidupkan malam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan. Beliau tidak tidur semalam suntuk. Sebagian ulama mengatakan. Beliau istirahat tapi sejenak. Dan beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan keluarga beliau. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan. Ayyamul asyir. Ayyamul hayah. Sepuluh malam terakhir. Dan sepuluh hari terakhir. Adalah hari-hari kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Hari-hari kehidupan. Hendaknya rumah kita, masjid kita itu hidup di sepuluh malam terakhir. Hendaknya rumah kita, masjid-masjid kita, dan tempat kita beraktifitas. Hidup dengan amal soleh. Hidup dengan ibadah. Hidup dengan lantunan ayat-ayat Allah SWT. Sepuluh hari terakhir adalah kehidupannya para ahli-ahli ibadah. Para wali-wali Allah. Para ulama. Para orang-orang yang merindukan surga. Dan khawatir dirinya disiksa. Di dalam api neraka. Oleh karena itu dalam hadis surat Imam Ahmad. Karena Rasulullah SAW. Nabi SAW. Di dua puluh malam pertama. Beliau membagi malam menjadi dua bagian malam. Atau sebagian malam untuk ibadah. Dan sebagian malam untuk istirahat. Ketika masuk sepuluh malam terakhir. Apa yang terjadi? Shadda Mi'zarah. Beliau sungguh-sungguh dan sibuk beribadah kepada Allah SWT. Pembagian malam menjadi dua bagian itu. Tidak berlaku di sepuluh malam terakhir. Sepuluh malam ini adalah malam kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Kalau Nabi kita Sayyid Ibn Rasulullah SAW. Yang merupakan manusia terbaik. Yang sudah diputihkan oleh Allah SWT. Yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang pintu surga tidak akan dibuka. Kecuali diketuk oleh beliau SAW. Memaksimalkan malam-malam ini. Lalu bagaimana dengan pendosa seperti kita?